yo 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 what's up guys ketemu lagi dengan gua Roman gamers di channel ini Oke kali ini gue ya sesuai judul ya guys mohon maaf gua belakangan ini nggak bisa sering upload ini ada sedikit kendala karena peratel sel gue enggak tahu kenapa tiba-tiba error gitu ya HP yang biasa gua pakai buat main game-game berat gitu ya guys ini enggak tahu kenapa error ya jadi gua nggak bisa record audio internal guys sesuai ini yang kalian dengerin sekarang gua rekaman Call of Duty Mobile ini nggak pakai audio internal ya guys jadi suaranya terdengar kemana-mana guys suara dari luar ke denger ya guys suara tipi juga itu oke oke guys disini gua bakal kasih lihat kalian kendalanya di mana ini gua HP ratelsel gua ya di sini ya kalian bisa lihat sendiri ya desainnya emang gini gitu emang HP ratelsel ya guys dan ini cuman punya satu lubang aja ya guys dan biasanya gua record itu pakai ini nih soundcard ini guys dan OTG buat record audio internal dan juga buat biar bisa pakai headset ya ya guys tanpa bluetooth nah ini cuma ada lubang casan aja ya guys nggak ada lubang yang lain jadi gua harus pakai OTG nah saat otg dipasang lalu gua sambung dengan soundcard nah disini guys kendalanya guys soundcardnya nggak nyala guys dan ini gua kira ya soundcard atau TG nya yang rusak gitu ya gan tapi ini nggak nggak apa-apa guys tuh kalau nggak nyala suaranya bocor guys jadi suara dari ininya dari HPnya bocor tuh kalian bisa denger kalau nyambung itu suaranya nggak bakalan keluar dari HP ya guys dari soundcard jadi harus pakai headset ya guys biar buat dengerinnya tapi ini soundcardnya nggak nyala ya guys mati kalian bisa lihat sendiri nah gua kira sendiri nah gua kira itu soundcard atau otg nya yang rusak gitu tapi ini dua nuarnya enggak rusak guys gua udah beli otg baru tetap aja dan ini nih biasanya gini nih gua pakai kabel aux ya guys kebal aux ini biasanya gua pasang disini nah itu lagi disini oke nah seperti ini ya guys maaf kameranya kayak gini ya guys sendiri soalnya oke dan gak punya tripod juga nih oke guys nah biasanya kayak gini gua gua bisa record audio internal nih walaupun nggak bisa denger suara game tapi gua bisa record ya guys gua akal-akalin udah gua akal-akalin gimana pun ini tetep nggak mau nyala guys jadi kalian yang tahu caranya bisa komen di video ini ya guys yang tahu cara atasinnya tuh ini gua udah beli otg lain tetep aja ya guys jadi WTG nya nggak rusak guys sama ini jadi gua beli wireless ya guys yang buat Bluetooth jadi headset biasa jadi headset Bluetooth biar gue bisa main juga tapi nggak enak guys pakai Bluetooth itu delay ya guys suaranya jadi telat tapi nggak bisa record audio internal juga pakai Bluetooth itu ya gimana ya Nah disini nih harusnya ini nyala nih tapi ini mati jadi nggak bisa guys bagi kalian yang tahu bisa komen ya guys bagi kalian tuh solusinya ini gua udah coba restart HP nya tapi tetep aja guys nih gua kasih lihat guys ini dua-duanya enggak rusak guys sound card nya aman guys gua udah coba di HP satu lagi ya guys masih tetep nggak bisa enggak eh maksudnya nyala sih cuman di HP gua ini nggak bisa kalau di HP temen gua atau yang lain bisa guys nyala sound card nya nih otg-nya kebaca guys Hai nih untuk otg-nya kebaca Aduh bentar nah Hai tuh guys jadi nggak bisa di pencet ya guys kalau gua pindahin ke lain itu dianggapnya kayak enggak diapa-apain itu enggak ditandain biasa aja itu enggak ada yang ditandain kan cuman bisa supply power doang tuh jadi otg-nya kebaca tapi sound card nya enggak guys udah gua pakai USB ya guys gue coba ke otg-nya tetep USB nya ya enggak kebaca jadi enggak tahu masalahnya dimana ya guys tuh kalau supply bisa guys ini enggak tahu juga nih jadi nggak bisa record audio internal ya guys maaf ya guys untuk video kedepannya mungkin audio internalnya agak buruk suara game nya jadi ya maluin aja guys bagi kalian yang tahu bisa komen di video ini tuh nggak mau nyala guys ini gua udah coba beneran ke HP HP yang lain nyala guys biasa aja gitu berfungsi dengan normal tapi disini enggak tahu nih jadi otg-nya kebaca tapi sambungan dari pake otg-nya enggak gitu pakai USB juga enggak kebaca nggak tahu kenapa di HP yang lain kenapa bisa gitu berarti ini kendalanya ada di HP nya ya guys gue juga enggak tahu ya guys Aduh ya guys kalian lihat tadi tadi ya jadi masalahnya disitu ya guys jadi gua mohon maaf kalau gua jarang upload belakang ini gua juga lagi cari sound card yang pakai bluetooth ya guys kalau bisa kalau ada yang tahu kalian bisa komen juga dan gua itu nemu itu yang ini nih yang ada di foto ini nah itu harganya lumayan yang mahal guys Aduh gua nggak punya uang cuy lagi sekarat cuy jadi nggak bisa beli ini tapi tahu gua itu bisa pakai bluetooth ya guys karena gua juga nggak punya PC ya guys kalau punya PC sih bisa diakal-akalin ya kemudian ya kemudian ya kemudian jadi ya gimana ya mau beli yang ini tapi maha oke jadi ya mohon maaf aja ya guys yang tahu bisa komen mohon maaf gua upload kontennya jadi nggak bisa upload nih kalian yang punya penasaran konten bisa request juga di Viodina nggak papa oke dan ya kualitas suaranya gini guys jelek banget bocor kemana-mana ya guys enak banget bisa didengarnya guys jadi mohon maaf ya guys ini soalnya dari HP nya langsung nih gua pakai headset juga paling di ya diakal-akalin gimana lah pasti bocor guys suaranya ya gini sih jadinya nggak bisa nggak bisa record audio internal ya guys mau beli soundcard juga mahal bagi kalian yang mungkin mau bantu bisa donasi ada di link deskripsi kalian bisa bantu disitu ya guys donasi ke gua guys buat beli soundcard ya guys buat upgrade peralatan YouTube gua juga karena gua nggak punya apa-apa nih gua rekaman itu jujurnya pakai cuman pakai HP ratel sel ini sama HP gua yang satu lagi yang lava dan peralatan peralatan ya seperti mic clip on kabel Oaks yang tadi soundcard malah nggak pada nggak bisa gitu guys jadi dipakai gitu guys jadi bingung juga gua nih bikinnya gimana malahan kayak gini juga kan gua udah kalah kalian nggak bisa cuy parah-parah ini awalnya bisa ya guys nggak tahu kenapa tiba-tiba gitu guys nggak nyala dicoba di HP lain gua kira kan OTG atau ya soundcard nya yang rusak gitu gua udah beli dua soundcard tuh gitu itu dua-duanya nggak nyala tapi kalau dicobain di HP yang lain nyala guys kedetek gitu kalau disini nggak nggak bisa pisah jadi yang kedetek di HP ratel sel ini cuman OTG nya aja nih untuk sambungan terseterusnya dari OTG nggak kebaca guys USB gua kan nggak kebaca soundcard juga nggak kebaca jadi nggak tahu kenapa nih tiba-tiba kayak gini gua udah coba restart HP nya tetep aja nggak bisa ya oke guys mungkin segitu aja video gue untuk kali ini cuman sekedar memberitahu ke kalian kenapa gue jarang upload ya guys oke terima kasih yang sudah nonton video ini jangan lupa like comment share dan subscribe ok bye bye Terima kasih.